Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Ari Hindrawan di channel Trivia Ari Hindrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman seperti yang teman-teman sedang saksikan ini adalah video dari sepasang laki-laki dan perempuan yang di dalam judul teman-teman juga bisa baca adalah momen pada saat ijab kobul. Tepatnya latihan ijab kobul tapi ada yang menarik dari video tersebut. Video tersebut merupakan cuplikan dari sebuah sinetron yang berjudul dari jendela SMP. Ya teman-teman tidak salah mendengar dua orang yang ada di dalam video ini sepasang laki-laki dan perempuan ini mereka di dalam sinetron tersebut adalah dua orang yang masih berstatus sebagai anak SMP. Nah di dalam video kali ini teman-teman saya ingin mengupas mengapa sinetron yang berjudul dari jendela SMP ini banyak menimbulkan kontroversi bahkan juga dianggap oleh masyarakat atau warganet sebagai sinetron yang mempromosikan pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai psikologis dari anak-anak seusianya yaitu anak-anak SMP. Tetapi sebelum itu saya ingin menginformasikan kepada teman-teman terlebih dahulu bahwa sinetron dari jendela SMP adalah sebuah sinetron Indonesia produksi dari sinetron yang tayang perdana 29 Juni 2020 setiap pukul 18.25 WIB Artinya jam tayang dari sinetron dari jendela SMP ini ada pada jam tayang utama atau prime time Sinetron ini tayang di stasiun televisi SCTV dan teman-teman juga perlu tahu bahwa sinetron dari jendela SMP ini merupakan sebuah adaptasi dari novel roman yang pernah ditulis dan populer pada tahun 1980-an yang berjudul sama yaitu dari jendela SMP yang ditulis oleh Mira Wijaya dan novel-novel dari Mira Wijaya ini memang juga ada beberapa yang diangkat menjadi film maupun sinetron antara lain tadi dari jendela SMP disini cinta pertama kali bersemi dan seterusnya ya teman-teman jadi kita bisa simpulkan untuk informasi yang pertama bahwa sinetron dari jendela SMP ini adalah sebuah sinetron yang merupakan adaptasi novel dengan judul yang sama teman-teman sinetron dari jendela SMP ini kemudian populer sekali kita bisa lihat di beberapa media online misalnya di Vimela ini sinetron dari jendela SMP ini disebutkan menjadi trending ya kita juga bisa lihat beberapa informasi disini bahwa respon dari penonton sangat baik ya dan banyak yang menyaksikan sinetron dari jendela SMP ini kemudian kita juga bisa melihat di situs POPMAX disini disajikan informasi bahwa sinetron dari jendela SMP ini ya ini mengalahkan rating ya dari putri untuk pangeran ya mengalahkan rating dari putri untuk pangeran ya saya sendiri juga kurang tahu sinetron putri untuk pangeran ini yang pasti rating share atau share rating dari sinetron putri untuk pangeran ini dari di stasiun RCTI bisa di kalahkan ya oleh sinetron dari jendela SMP ya disini tidak disebutkan secara spesifik apakah pengukuran rating share itu dilakukan oleh Nielsen yang biasa melakukan riset terkait share rating ya di media saya kurang tahu tetapi disini disajikan bahwa rating share dari jendela SMP ini ya ini bisa mengkudeta atau mengalahkan rating share dari putri untuk pangeran RCTI ya kita bisa simpulkan intinya bahwa sinetron dari jendela SMP ini adalah sebuah sinetron yang populer ya belakangan ini padahal belum lama ya teman-teman nah tetapi kemudian disini nanti saya ingin mencoba mengeksplorasi lagi mengapa sinetron ini banyak sekali menimbulkan kontroversi dan diprotes oleh sebagian masyarakat kita bisa lihat secara sederhana ya dari permukaan disini kita bisa melihat rating buku dari jendela SMP karya Mirawijaya di Google Ratings ini mencapai 96% tapi kita coba lihat ya di rating bagian rating untuk film atau sinetron dari jendela SMP ini hanya 66% artinya dengan skema pengukuran rating melalui like and dislike di halaman pencarian Google ini kita bisa melihat bahwa banyak netizen atau warganet yang tidak menyukai sinetron dari jendela SMP ini nah disini saya ingin menyajikan beberapa fakta menarik terkait sinetron jendela SMP ini jadi mengapa sih KPI ya Komisi Penyiaran Indonesia itu sampai menegur sinetron dari jendela SMP dan juga menerima banyak laporan dari masyarakat disini karena menurut KPI teman-teman sinetron dari jendela SMP itu mengandung cerita tentang hubungan asmara dua pelajar yang dinilai teman-teman memberikan contoh yang tidak baik terkait pacaran di sekolahan perbincangan kehamilan di usia yang sangat muda nah disini perlu dicatat ya tanpa ada klarifikasi-klarifikasi yang menegaskan tentang kehamilan tersebut jadi disini ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan bahwa ceritanya itu memberikan contoh yang tidak baik yang bisa disaksikan oleh anak-anak luas apalagi jam tayang dari sinetron dari jendela SMP itu ada pada jam tayang utama atau prime time yaitu pukul 18 lebih 25 menit disini juga disajikan ya ada beberapa pasal dari P3PS yang telah dilanggar oleh sinetron dari jendela SMP nah teman-teman disini bisa melihat ada beberapa pasal ya dan disini dari pihak KPI ya juga berharap bahwa ini akan menjadi pembelajaran dan juga masukan bagi SCTV dan lembaga penyiaran lain untuk berhati-hati dalam menayangkan program apalagi ceritanya diadaptasi dari novel remaja nah itu adalah bunyi teguran dari KPI teman-teman tetapi apa yang membuat masyarakat juga menganggap bahwa sinetron tersebut penuh dengan kontroversi nah disini teman-teman bisa melihat ya seperti yang dilansir oleh website Intip Celeb disini ya KPI ini banyak menerima aduan karena masyarakat yang mengadu menganggap bahwa sinetron dari jendela SMP ini diprotes karena terlalu vulgar ya teman-teman disini misalnya ada beberapa adegan dewasa yang tidak pantas yang dilakukan oleh anak sekolahan apalagi anak sekolahan yang melakukan itu adalah anak yang masih duduk di sekolah menengah pertama atau SMP jadi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengapa sinetron dari jendela SMP ini banyak diadukan ke KPI bahkan kemudian sampai ditegur juga oleh KPI ya karena yang pertama disana ada dialog-dialog yang dinilai tidak pantas dan yang kedua juga ada beberapa adegan dewasa yang dinilai terlalu vulgar disini misalnya kita juga bisa melihat ya terkait muatan cerita yang ada di sinetron dari jendela SMP ini yang dinilai tidak ramah anak ya disini disajikan misalnya muatan ceritanya tidak ramah anak penggambaran cerita ini mengarah pada potensi menginspirasi menikah muda dan substansi cerita tentang hubungan di luar nikah SMP dengan klasifikasi program R13 plus ya jadi teman-teman kita juga ingin melihat bagaimana klarifikasi dari pihak stasiun televisi yang menyelenggarakan ya sinetron tersebut misalnya disini saya ingin mengutip juga klarifikasi dari pihak SCTV terkait rating R13 plus tadi memang disini juga disampaikan bahwa sinetron dari jendela SMP ini merupakan sinetron yang memerlukan bimbingan orang tua ya ini adalah sinetron yang memerlukan bimbingan orang tua tetapi yang juga perlu kita catat bersama adalah kalau memang sinetron ini memerlukan bimbingan orang tua ya kalau sinetron ini memang memerlukan bimbingan orang tua Berapa banyak orang tua yang membimbing anak-anaknya di dalam melihat suatu sinetron dan berapa banyak orang tua yang bisa mengklarifikasi isi-isi atau pesan-pesan yang ada di dalam sinetron. Ya disini memang betul yang disampaikan oleh pihak dari SCTV mereka mengatakan bahwa tidak sepenuhnya melakukan adaptasi dari novel dari jendela SMP ini. Melainkan ada beberapa alur cerita yang sudah diubah dan disesuaikan dari karya aslinya. Kemudian disini juga disampaikan bahwa sinetron dari jendela SMP ini pada dasarnya adalah sebuah sinetron yang juga memiliki pesan moral. Disini disampaikan bahwa sinetron dari jendela SMP ini juga sinetron yang diharapkan memiliki pesan moral. Apa pesan moral yang diharapkan? Perwakilan dari SCTV mengatakan pesan moral yang diharapkan adalah pendidikan seksual untuk remaja. Ya disini disampaikan oleh David Suwarto selaku deputi direktur program SCTV mengatakan bahwa tadi tidak ada adegan kehamilan di sekolah seperti yang dibicarakan warganet. Selain itu harapannya sinetron ini juga dapat memberikan peringatan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan seksual untuk para remaja. Nah kemudian teman-teman yang kita juga bisa lihat dan saksikan selama ini ini adalah alasan atau argumen atau statement klise yang juga banyak disampaikan oleh para pembuat sinetron bahwa sebuah sinetron dengan berbagai macam visualisasi atau adegan memang selalu diarahkan pada pesan-pesan moral ya memiliki pesan-pesan moral atau mengadung pesan-pesan moral yang baik. Persoalannya adalah banyak masyarakat kita terutama anak-anak yang menonton apalagi itu di jam tayang perinten yang sulit untuk menangkap pesan-pesan moral tersebut. Melainkan justru sebaliknya mereka banyak menangkap adegan-adegan mesra kalimat-kalimat yang tidak pantas yang jamak di dalam sinetron. Jadi saya kira anak-anak SMP maupun anak-anak sekolah pada umumnya ini belum banyak yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan-pesan moral secara implisit tadi. Karena apa? Karena anak-anak seusia SMP, seusia SD bahkan juga ada yang melihat sinetron tanpa pengawasan orang tua. Ini belum bisa, belum cukup bisa daya fikirnya untuk menangkap pesan-pesan moral, pesan-pesan positif yang disajikan dari sinetron. Walaupun klaim dari stasiun televisi adalah banyak pesan moral yang ada di dalam sinetron tersebut. Nah ini misalnya juga ada klaim dari salah satu pemerannya, Sandrina Michel yang mengatakan bahwa sinetron dari jendela SMP ini ya, ini juga memiliki pesan moral ya, disini ia menanggapi perbincangan terkait kontroversi ya yang mengiringi sinetron dari jendela SMP. Nah disini misalnya menyebut bahwa karakter Wulan itu yang dimainkan oleh dirinya tidak terlalu berbeda dengan dirinya yang asli. Kemudian disini juga disampaikan bahwa untuk karakter Wulan aku ingin bilang banyak pesan moral yang dikasih ke masyarakat. Karena anak muda sekarang sudah mulai gimana gitu ya, ini bisa jadi pelajaran. Nah sayang saya tidak bisa menangkap apa yang dimaksud pesan moral yang ingin disampaikan disini. Yang kedua saya juga tidak bisa menangkap keterangan bahwa anak muda sekarang sudah mulai gimana gitu ya, saya tidak bisa menangkap itu. Tetapi pada dasarnya teman-teman disini kita bisa melihat ada sudut pandang lain dari pemeran maupun pihak yang menyiarkan sinetron dari jendela SMP ini bahwa mereka menganggap sinetron dari jendela SMP ini memiliki pesan moral yang positif ya bagi orang tua dan juga bagi remaja. Tentang pendidikan seksual dan entah disini saya kurang menangkap secara jelas pesan moral yang dimaksud ya. Namun teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi menurut saya anak-anak seusia SMP bahkan SD yang sudah menonton sinetron ini belum cukup mampu untuk menangkap pesan-pesan moral. Terlebih lagi pesan-pesan tersebut biasanya adalah pesan-pesan secara implisit. Dan kalaupun ada pesan-pesan secara eksplisit ya saya kira anak-anak itu atau penonton yang usianya masih di bawah umur masih saja terpaku bukan pada pesan-pesan moralnya tentu saja melainkan pada visualisasi adegan-adegan maupun kalimat-kalimat dialog-dialog yang ada di dalam tayangan yang mereka tonton. Dalam hal ini adalah sinetron dari jendela SMP. Nah dan peluang imitasinya ya itu sangat besar sekali. Di sini saya mencoba untuk mencari di sebuah situs pencarian jurnal ilmiah yaitu Google Scholar atau Google Cendikia dengan keywords pengaruh sinetron dan di sini kita bisa menemukan banyak sekali artikel-artikel mengenai pengaruh sinetron berhadap masyarakat. Di sini salah satunya ada artikel yang sangat bagus menurut saya karena sudah disitasi atau dirujuk sampai 14 kali terkait pengaruh sinetron televisi dan film terhadap perkembangan moral remaja. Ini kebetulan artikelnya juga sudah sempat saya baca penelitian menggunakan metode kuantitatif dan ditemukan bahwa ada korelasi antara sebuah sinetron terhadap perkembangan moral remaja. Ada pengaruhnya sebuah sinetron terhadap perkembangan moral remaja. Oke kemudian yang berikutnya di sini kita tidak hanya melihat jurnal kalau kita mencoba mencari kata kunci meniru sinetron di kolom pencarian Google di sini kita akan banyak disajikan ya berita-berita terkait imitasi apa peristiwa yang ada di sinetron, apa visualisasi yang ada di sinetron ke dunia nyata. Misalnya di sini miris aksi dua bocah berciuman meniru adegan sinetron. Kemudian di sini bakar suami dan anak awliya kusuma meniru adegan sinetron tanda tanya ya. Dan di sini kita bisa melihat ada banyak sekali saya kira imitasi-imitasi dari masyarakat kita khususnya remaja, anak-anak yang meniru adegan-adegan di sinetron. Nah bagaimana selanjutnya kita coba tunggu tindakan dari KPI terkait sinetron dari jendela SMP ini ya. Apakah sinetron dari jendela SMP ini yang memang sudah disorot oleh KPI ya nanti akan mendapatkan teguran atau bahkan bisa dicabut tayangannya karena bukan hanya datang dari masyarakat. Di sini juga ada protes yang dilayangkan oleh KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang minta sinetron dari jendela SMP ini dicabut ya. Jadi aduan yang datang atau protes yang datang itu bukan hanya dari masyarakat saja kepada KPI tetapi juga ada yang datang dari KPI. Nah apakah nanti sinetron dari jendela SMP ini akan dicabut atau akhirnya akan ada penyesuaian-penyesuaian adegan-adegan di dalam sinetron dari jendela SMP. Dan bagaimana penilaian dari teman-teman melihat sinetron dari jendela SMP apakah layak untuk ditonton dan apakah layak untuk diteruskan apakah memang benar mengandung pesan-pesan moral bagi orang tua dan generasi muda atau remaja atau sebaliknya justru menurut teman-teman sinetron tersebut tidak memiliki pesan moral yang secara lugas itu bisa ditangkap oleh remaja. Nah silakan teman-teman berpendapat. Saya ucapkan terima kasih sudah berikanan untuk menonton video ini. Sampai jumpa. Ciao.